Intro Identik dengan wanita pemberani Nikita Mirzani malah terciduk pucat dan ketakutan karena ini Selebriti sensasional tanah air Nikita Mirzani mengakui bahwa dirinya adalah wanita yang tak punya rasa takut Hal itu pun menjadi perhatian Baim Wong yang akhirnya menantang wanita yang kerap disapannya itu untuk melakukan challenge Challenge yang satu ini dilakukan untuk membuktikan bahwa dirinya benar wanita yang tak punya rasa takut Akan tetapi setelah menerima tantangan itu Nikita Mirzani justru tertangkap kamera terkapar di rumput Hal ini diketahui melalui Red Bull Nation yang tayang pada Selasa 11 November 2019 Dalam acara tersebut Baim Wong sebagai pemandu acara tanpa basa-basi langsung memberikan tantangan kepada Nikita Mirzani untuk terjun payung Bukan terjun payung biasa melainkan mereka harus terjun dari ketinggian 10.000 kaki dari dalam helikopter Mendengar tantangan itu Nikita kerap menciup Akan tetapi untuk membuktikan dirinya wanita tanpa rasa takut ia pun menerimanya Siapa sangka ternyata seorang Nikita Mirzani takut dengan ketinggian Jadi Niki disini pertama kali dan Niki takut ketinggian Ujar Baim Wong Nikita yang diperlihatkan alat-alat untuk terjun justru tidak semakin takut dan menciup nyalinya Ini kuat pak nih Pak sembari memegang alat pengaman yang nantinya akan dipakainya Ujar Niki Kuat-kuat ini sudah teruji Jawab Pausi atlet terjun payung DKI Jakarta Tapi ini cuma dijahit pak Ucap Niki dengan raut wajah khawatir Untuk menenekan Nikita Mirzani Pausi dengan ringannya menjawab bahwa alat itu kuat dan sudah teruji Masalahnya saya punya anak pak Saya gak ada suami Tulang punggung keluarga juga Kalau ada apa-apa sama gue gimana lah Tanya Nikita Sekarang kamu takut apa gak gitu aja Semua orang tahu Niki itu pemberani single parent apapun itu semua sendiri Nyari uang sendiri Dari bawah sampai sekarang menjadi orang bisa dibilang sukses Ujar Baim meyakinkan Nikita Mirzani Cuma kalau lo bisa ini sekali aja Lo membuktikan kepada semua orang Kepada seluruh orang single parent Siapapun itu lo yang terbaik Tambah Baim Wong Nikita yang sudah yakin segera naik ke helikopter saat sudah terbang Nampak jelas di wajah Nikita Ia merasa gelisah dan mual ketika terbang semakin tinggi Tibalah saatnya Nikita dan Fauzi untuk terjun Mereka pun terlihat bersyap-syap di pinggir helikopter Ketika Nikita sedikit melihat ke bawah Rasa takut semakin menyelimuti wajahnya Bahkan Nikita terlihat pucat dan kerap menyebut nama Tuhan berkali-kali Aduh Tuhan, Aduh Tuhan, Ya Allah Ujar Nikita sembari menangis Saat dirinya dan Fauzi ingin memulai terjunnya Nikita semakin gemetar ketika melihat ke bawah Tunggu dulu, tunggu, 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 tunggu Mohon Nikita Mirzani Gak bisa, tunggu pak Pak, tunggu, tunggu ya Tuhanku, Tuhanku, bentar Tidak Niki Namun semua yang ada di helikopter itu mengatakan Sudah tidak ada waktu lagi dan harus terjun Aduh Ya Allah, Tuhan, Ya Allah Tunggu pak, Allahuakbar, Astagfirullahaladzim Allahuakbar, Ya Allah Ucap Nikita berkali-kali Akhirnya setelah mengucapkan kata-kata itu Fauzi membawa Nikita terjun dari helikopter Terlihat proses terjunnya pun membuat Nikita Mirzani pusing Dan sampai di bawah tubuhnya langsung lungai Dan terkapar di tengah rumput-rumput Bagaimana guys? Melihat Nikita yang pemberani Sensasional ternyata takut sama ketinggian Jangan lupa komen di bawah Like, tentunya subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.